Seperti dilansir 8 News baru-baru ini, budayawan putus swasta mengharapkan mandir atau kuil Hindu di Abu Dhabi Uni Emirat Arab yang baru saja diresmikan oleh Perdana Menteri India Naren Ramudi menjadi epicentrum Sanatana Dharma atau agama Hindu di Cezira Arab. Kuil Hindu yang populer dengan sebutan Bab Sindu Bandir Abu Dhabi ini merupakan tempat ibadah umat Hindu terbesar di kawasan Timur Tengah. Ini merupakan pertanda berapa dekatnya hubungan antara India dan Uni Emirat Arab. Peresmiannya yang berlangsung pada 14 Februari 2024 dihadiri oleh Naren Ramudi, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Muhammad Zayed, dan Guru Spiritual Mandir, Suami Narayan Sansta Mahan Suami Maharaj. Pendirian kuil Hindu di Abu Dhabi ini sebenarnya sudah digagas sejak lama oleh peramuk suami Maharaj. Pembangunannya yang direncanakan sejak tahun 1997 diangankan sebagai pusat kegiatan umat Hindu di Abu Dhabi. Gayung pun bersambut. Pada bulan Agustus 2015, pemerintah Uni Emirat Arab merespons bahwa mereka akan menyediakan lahan untuk mandir atau pusat kebudayaan dan kegiatan spiritual Hindu ini. Tidak tanggung-tanggung putra mahkota Abu Dhabi Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan menghadiahkan 27 hektare tanah untuk pembangunan mandir. Mandir yang pembangunannya dibulai pada bulan Desember 2019 dibuat dari batu pasir merah muda yang didatangkan dari Rajasthan, India Utara dan semua material marmer kelas 1 untuk interiornya didatangkan dari Italia. Mandir ini memiliki tinggi 108 kaki, panjang 262 kaki, dan lebar 180 kaki. Disebutkan lebih dari 200 orang sukarelawan dari Uni Emirat Arab, Afrika, Inggris, Amerika Serikat, India, dan negara-negara teluk yang mendedikasikan lebih dari 690 ribu jam untuk pembangunan kuil Hindu ini. Mandir ini merupakan simbol keharmonisan antaragama yang merepresentasikan hubungan baik antara Uni Emirat Arab dan India, guna menubuhkan pemahaman, penerimaan, dan persatuan di antara orang-orang dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Oleh sebab itu, pahatan pada Mandir ini tidak hanya memuat cerita Ramayana, Mahabharata, Siwapurana, Bhagavatam, dan kehidupan tokoh-tokoh Hindu tetapi juga kisah dari peradaban Arab, Mesir, Mesopotamia, penduduk asli Amerika, dan lainnya. Sebelumnya, kuil Hindu yang lebih kecil sudah ada selama beberapa dekade di Uni Emirat Arab, namun Babs Hindu Mandir Abu Dhabi berdiri dengan rancang bangun yang spektakuler bercorak negara bagian Orisa India dan juga ornamen yang rumit dengan batu-batu berukirnya. Kompleks kuil Hindu ini meliputi mandir tradisional Hindu, pusat pengunjung, ruang sembahyang, ruang pameran, area belajar, area olahraga untuk anak-anak, tokoh buku, dan sepurnir, dan lainnya. Mandir ini menstanakan Arca Suami Narayan, Aksan Purusotam, Radhakrisna, Ramasita, Laksamana, Hanuman, Siwaparwati, Ganesya, Kartikeya, Padmawati Venkateswara, Sri Jagannath, serta Baladewa dan Subhadadewi. Putu Swasta, seorang pengelana global lulusan Universitas Cornell yang pernah beberapa kali mengunjungi Abu Dhabi menyebutkan Peresmian Babsi Hindu Mandir Abu Dhabi pada Rabu 14 Februari 2024 bertepatan dengan Fasanta Pancami dan Perayaan Saraswati Puja. Hal ini merupakan keberhasilan Naren Ramodi sebagai pimpinan hidup global yang berpengaruh kepada dunia dalam membangun peradaban toleransi, harmonisasi, dan persaudaraan serta perdamaian dunia. Kesuksesan Naren Ramodi juga tampak pada kepemimpinan India sebagai tuan rumah KTT negara-negara G20 2023 dengan semakin memperkuat dan mengedepankan tekan satu bumi, satu keluarga, satu masa depan. Upaya itu dicontohkan dengan kampanye lintas bangsa seperti satu matahari, satu dunia, satu jaringan listrik. Dengan semangat itu, India juga berupaya mewujudkan misi satu bumi, satu kesehatan. Budaya dan keyakinan sanatana Dharma menginspirasi India untuk bekerja demi kesejahteraan global. Perdana Menteri Modi bahkan juga menyebutkan bahwa dalam kitab suci Hindu Weda, ada tertulis kebijaksanaan yang artinya pikiran kita harus bersatu, pikiran kita harus terhubung, dan resolusi kita selaras. Seruan untuk kesatuan umat manusia ini membentuk esensi fundamental dari spiritualitas kita. Seloka suci kita berfungsi sebagai pusat ajaran dan resolusi ini. Di mandir ini kami menyatakan dengan satu suara bahwa harus ada niat baik di antara makhluk hidup, harus ada kesejahteraan dunia dengan membacakan ayat-ayat Weda, Ujar Modi. Apalagi Weda juga mengajarkan prinsip wasudaiwa kutumbakam yang berarti seluruh bumi adalah keluarga kita. Dipandu oleh prinsip ini, India yang memiliki pengaruh besar di timur tengah berdedikasi untuk mempromosikan perdamaian global. Saya yakin bahwa visi kemanusiaan, kesetaraan, dan persaudaraan global yang diwujudkan oleh Babs Mandir Abu Dhabi akan memperkuat resolusi kita dan mengwujudkannya. Dengan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang hadir. Saya mendedikasikan kuil agung ini untuk umat manusia secara keseluruhan. Ujarannya Norendra Modi memuji kepemimpinan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed yang menyambut baik aspirasi dalam membangun perdamaian dunia. Peran pemerintah Uni Emirat Arab telah memenuhi aspirasi jutaan warga India. Dia tidak hanya membuat dirinya disayangi oleh sekian banyak orang India, tetapi juga memainkan peran penting dalam mengubah impian kuil pramuk swamiji menjadi kenyataan. Saya sangat beruntung bisa terlibat dalam proyek ini sejak awal hingga membuahkan hasil dan menyaksikan secara langsung kemurahan hati yang mulia Sheikh Mohammed bin Zayed ucapnya. Selain itu, Weda menyatakan Ekam Satwipra Wahudavadanti yang artinya para bijak menafsirkan Tuhan yang sama, kebenaran yang sama dengan berbagai cara. Filosofi ini tertanam dalam inti kesadaran India. Oleh karena itu, pihaknya tidak hanya merangkul semua orang secara alami namun juga memberikan samutan hangat kepada semua orang. Kami memandang keberagaman bukan sebagai sumber perpecahan namun sebagai kekuatan unik kami. Keyakinan ini memperkuat keyakinan kami dalam menghadapi konflik dan tantangan global, memperkuat keyakinan kami terhadap kemanusiaan, imuhnya. Demikian mengenai peresmian kuil Hindu terbesar di Uni Emirat Arab. Semoga bermanfaat. Rahayu. Terima kasih telah menonton!